Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus Pasal 7 Hukum Allah dan Peraturan Manusia Orang Farisi dan beberapa guru Taurat datang dari Yerusalem. Mereka berkumpul mengelilingi Yesus. Mereka melihat beberapa muridnya makan dengan tangan yang kotor karena belum dibasuh. Orang Farisi dan orang Yahudi tidak akan makan sebelum mencuci tangan dengan cara yang telah ditetapkan. Hal itu sesuai dengan kebiasaan nenek moyangnya. Makanan dari pasar tidak dimakan sebelum dicuci terlebih dahulu. Masih banyak lagi peraturan yang ditaati mereka. Misalnya, mencuci cangkir, kendi, dan panci tembaga. Maka orang Farisi dan guru Taurat itu bertanya kepadanya. Mengapa murid-muridmu tidak menaati peraturan nenek moyang kita? Mereka lebih suka makan dengan tangan kotor. Ia berkata kepada mereka. Kamu orang munafik. Ya saya benar. Ketika ia mengatakan tentang kamu seperti tertulis. Bangsa ini menghormati aku dengan bibirnya. Tetapi hati mereka jauh dari aku. Mereka menyembah aku dengan sia-sia. Mereka hanya mengajarkan peraturan yang dibuat manusia. Kamu tidak lagi menaati perintah Allah. Kamu hanya berpegang pada kebiasaan-kebiasaan manusia. Katanya kepada mereka. Kamu sangat pintar mengesampingkan perintah Allah. Supaya dapat melakukan peraturanmu, kebiasaanmu sendiri. Contohnya. Musa mengatakan. Hormatilah ayah dan ibumu. Dan orang yang mengatakan hal-hal buruk tentang ayah ibunya harus dibunuh. Kamu mengatakan jika ada orang berkata kepada ayah ibunya. Semua milikku sebenarnya dapat menolong ibu dan ayah. Tetapi tidak dapat aku berikan karena sudah menjadi kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Kamu mengizinkannya tidak lagi membantu orang tuanya. Jadi, demi kebiasaan warisan nenek moyangmu, kamu membuat perintah Allah tidak berlaku lagi. Masih banyak lagi hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Ia memanggil orang banyak lagi dan berkata, Kamu semua, dengarkan aku dan ketahuilah yang kukatakan. Tidak ada apapun yang datang dari luar dan dimakan orang yang dapat membuat orang itu najis. Tetapi hal-hal yang keluar dari orang itu, itulah yang membuatnya najis. Kamu yang mendengar aku, dengarlah. Ketika ia meninggalkan orang banyak dan masuk ke rumah, murid-muridnya meminta dia menjelaskan arti perumpamaan itu. Katanya kepada mereka, Makanan itu tidak masuk ke dalam hati, tetapi masuk ke dalam perut, dari perut keluar lagi. Dengan berkata demikian, ia menyatakan bahwa semua makanan halal. Ia berkata lagi, Hal-hal yang keluar dari orang, itu yang membuatnya najis. Dari dalam hatinya keluar pikiran-pikiran jahat, tindakan-tindakan cabul, pencurian, pembunuhan, zina, keserakahan, kejahatan, penipuan, perbuatan dosa, cemburu, fitnah, keangkuhan, dan kebodohan. Semua itu datang dari dalam dan menajiskan orang. Yesus menolong perempuan yang bukan Yahudi. Yesus pergi dari tempat itu dan menuju ke daerah di sekitar Tirus. Ia masuk ke dalam sebuah rumah dan tidak ingin ada orang yang tahu bahwa ia ada di sana, tetapi ia tidak dapat merahasiakan kedatangannya. Ternyata seorang perempuan yang anaknya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang kedatangannya. Ia datang dan bersembah di hadapannya. Perempuan itu orang Yunani, lahir di Venisia, wilayah Syria. Ia memohon kepadanya untuk mengusir roh jahat dari anaknya. Ia berkata kepadanya, Biarlah anak-anak makan dahulu sampai kenyang. Tidak patut mengambil roti dari anak-anak dan memberikan roti itu kepada anjing. Perempuan itu menjawab, Tuhan, anjing-anjing di bawah meja pun makan sisa-sisa roti anak-anak. Kata Yesus kepadanya, Karena ibu menjawab begitu, Ibu boleh pulang. Dan tidak perlu khawatir lagi, roh jahat itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang, dan menemukan anaknya sedang berbaring di tempat tidur. Roh jahat itu sudah pergi. Yesus menyembuhkan orang tuli. Yesus meninggalkan daerah sekitar kota Tirus dan pergi ke Danau Galilea melalui kota Sidon lewat Dekapolis. Di sana, beberapa orang membawa seorang yang tuli dan besu kepadanya. Mereka memohon supaya ia mau meletakkan tangannya pada orang itu. Ia membawa orang itu keluar dari orang banyak. Ia memasukkan jarinya ke dalam kedua telinga orang itu. Kemudian dia meludah dan menyentuh. Lidah orang itu. Ia memandang ke langit, menarik nafas panjang, dan berkata kepada orang tuli itu, Evata, artinya, terbukalah. Segera telinga orang itu terbuka. Lidahnya tidak kaku lagi, dan dia mulai berbicara dengan jelas. Diperintahkannya, supaya mereka tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Tetapi, semakin sering dia melarang mereka, semakin sering pula mereka menceritakan kejadian yang ajaib itu. Mereka sangat heran atas kejadian itu, dan berkata, Semuanya dilakukannya dengan sangat baik. Bahkan yang tuli dibuatnya mendengar, dan yang besu dapat berbicara. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.